Rahasia petiwasiat jilid 11. Jika berani sembarangan memakil lagi bisa segera kupotong hidungmu Bun Hiong balas mengancam dengan tertawa. Lepaskan teriak coak kadijin. Sebentar akanku lepaskan, sekarang aku ingin tahu dulu namamu, coba katakan ucap Bun Hiong. Matipun takanku katakan padamu, jawab si cantik dengan geregetan. Jika kau beritahukan namamu, aku pun akan memberitahukan padamu tempat tinggal qbweho, mau untuk apa kau tanya namaku teriak si cantik dengan gusar. Sebab aku sangat tertarik oleh perempuan seperti dirimu ini, mendadak lunak pendirian si cantik, katanya, baik, akanku katakan padamu, aku bernama Wan Kiyo Kiyo, benar hendak kau tolong nona oh tanya Bun Hiong. Wan Kiyo Kiyo mengiakan. Terdorong oleh rasa simpatimu atau ada maksud tujuan. Lain karena simpatiku, akanku bawa dia kemari untuk tinggal bersamaku, baik, kata Bun Hiong. Kiyo Bweho berdiam di Macik Sanditai Oh, nona oh juga berada di sana, habis berucap ia lantas lepaskan tangan si nona. Eh ya, sampai sesak napas kau tindih diriku seru Kiyo Kiyo dengan napas tersengal. Bun Hiong mengangkat tubuh, katanya dengan tertawa, ingin ku nasihatimu, jika benar karena simpatimu dan ingin menolong nona oh, maka sebaiknya jangan kau pergi ke sana, sebab apa tanya Kiyo Kiyo dengan terbelalat. Bagaimana pribadi Kiyo Bweho tentu sudah kau ketahui dengan jelas, permusuhannya dengan Oh Kiyom Blem sangat mendalam, bila mana dia tahu engkau adalah bekas piaraan Oh Kiyom Blem, tentu dia takkan mengampunimu, aku tidak takut, kata Kiyo Kiyo. Dengan parahku ini, ku yakin tiada seorang lelaki pun takkan bertekuk lutut padaku, Bun Hiong tertawa, katanya, bagaimana kalau ku gantikan dirimu pergi menolongnya Hektometer, engkau punya keberanian itu jengit Kiyo Kiyo. Semula tidak ada, tapi sekarang ada, jawab Bun Hiong. Mengadu jiwa demi perempuan cantik serupa dirimu ku kira. Cukup berharga, Kiyo Kiyo tertawa, tanyanya, engkau bicara sesungguhnya ya, kenapa tidak Bun Hiong mengangguk dengan tersenyum. Baik, kita pergi bersama, tukasuan Kiyo Kiyo. Tidak, engkau tinggal saja di sini, biar ku pergi sendirian, tidak. Betapapun aku harus ikut pergi, kata Kiyo Kiyo tegas. Jika benarkah khawatir aku akan dicelakai Kiyo Bweho, nanti setiba dipetai oh biarlah ku tinggal di tepi danau itu dan tidak ikut mendaki maciksan. Jika begitu, buat apa ikut pergi ujar Bun Hiong. Sesudah nona oh kau selamatkan, kan dapat ku bawa dia ke sini sehingga engkau tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh kemari. Tapi, sesungguhnya Bun Hiong memang tidak benar bermaksud menyuruhnya tinggal di sini, maka ia lantas mengangguk setuju. Baik, cuma engkau harus berjanji aku masih boleh datang lagi mencarimu. Kiyo Kiyo meliriknya sekejap dengan tertawa, hektometer, tuman, ya? Ya, habis engkau sangat memikat, jawab Bun Hiong dengan cengar-cengir. Dari sini ketai oh kira-kira makan waktu berapa lama tanya si nona. Bergantung kira bagaimana engkau menempuhnya, jika menunggang kuda, paling lama setengah bulan, jawab Bun Hiong. Wah, aku tidak suka menunggang kuda, ujar Kiyo Kiyo. Bagaimana kalau menumpang kereta saja jika begitu diperlukan waktu tahun 2020-an hari, tutur Bun Hiong. Kiyo Kiyo tersenyum menggiurkan, katanya, kalau begitu, selanjutnya kita akan berada bersama selama tahun 2020-an hari. Keenakan bagimu, apapula yang kau harapkan Bun Hiong tertawa, kapan kita akan berangkat besok, ucap si nona. Engkau mempunyai kereta. Ada, jika begitu, pakai keretamu, aku keluar kuda, tapi siapa yang akan menjadi kusir kata Bun Hiong. Siang pohok, tukas Kiyo Kiyo. Jiugot akan menjaga rumah sebesar ini sendirian, engkau tidak khawatir tidak menjadi soal, kung fu Jiugot tidak lemah, kalau orang persilatan biasa saja sanggup dihadapinya, ujar Kiyo Kiyo. Pula, terus terangku beritahukan padamu, di segenap pelosok perkampunganku ini penuh terpasang alat perangkap, orang biasa tidak dapat sembarangan masuk ke sini, tadi bukankah aku sudah masuk kemari ujar Bun Hiong. Itu lantaran siang pohok membawamu kemari, kalau tidak, sampai tuap pun engkau jangan harap akan mencapai tempat tinggalku ini, Bun Hiong tidak bicara lagi, tapi tangannya lantas beraksi pula, esok pagainya mereka benar lantas berangkat dengan menumpang kereta kuda, menuju ke utara. Sementara itu Liong Hiong juga sudah sampai di kota Teng Ciu. Teng Ciu adalah kota pantai, suatu kota yang terkenal dengan makanan laut, sedangkan pesut juga salah satu hidangan lezat di kota ini, banyak orang yang berdatangan hanya khusus ingin mencicipi daging pesut. Dengan sendirinya kedatangan Liong Hiong ke Teng Ciu ini bukan untuk makan pesut, melainkan karena mengusut dan hendak menangkap hiat. Teng Ciu juga bukan kota yang kecil, bila benar Hwi Gio Kuan datang ke sini, lantas di mana dia akan memondok, sukar bagi Hiong untuk mencari tahu apakah Hwi Gio Kuan mempunyai kenalan di kota ini, sebab itulah dia cuma memperkirakan Hwi Gio Kuan memondok di suatu hotel di dalam kota, dan untuk menemukan dia harus didatangi dua tempat, yaitu di hotel atau di restoran. Setelah dipikir Hiong memutuskan akan mulai mencarinya dari hotel ke hotel. Dari orang di pinggir jalan dapat diketahuinya bahwa di kota ini seluruhnya ada tiga buah hotel besar, yang pertama bernama In Hei Hei Kuan, kedua Sian Cilan Kuan dan ketiga, Kah Binkoh Kuan. Langsung ia menuju ke In Hei Hei Kuan. Tidak lama sampailah dia di depan hotel tersebut. Melihat kedatangan tamu, cepat pelayan menyambutnya dengan tertawa, katanya sambil memberi hormat, apakah Tuan tamu ingin bermalam lebih dulu Rit Hiong memberi tip sepotong para kerceh, katanya, tidak, aku ingin mencari seorang teman, entah dia tinggal di sini atau tidak karena mendapat persen, dengan senang si pelayan menjawab, ya, ya, numpang tanya siapa nama teman Tuan itu. Namanya Hwi Gio Kuan, tutur Rit Hiong. Hwi Gio Kuan, si pelayan mengulang nama itu sambil berpikir. Oh, rasanya di tempat kami tidak terdapat tamu bernama demikian, coba kau periksa daftar tamu di kantor, pinta Yit Hiong. Pelayan mengiakan terus menuju ke dalam hotel untuk tanya kasir di belakang meja, lalu keluar lagi dan memberi keterangan kepada Yit Hiong, maaf, cuan tamu, di sini tidak. Terdapat tamu yang tuan cari, Yit Hiong termenung sejenak, katanya kemudian, mungkin dia menggunakan nama samaran. Dia berusia antara 37 sampai 38 tahun, perawakannya agak lebih kurus sedikit daripadaku, juga lebih pendek sedikit. Wajahnya terhitung cakap, tampaknya rada menakutkan, sikapnya angkuh dan dingin, pelayan berpikir lagi sejenak, lalu bertanya, Oh, apakah dia selalu membawa senjata berbentuk potlotaha? Betul, betul dia, apakah dia masih tinggal di hotel kalian serubun Hiong dengan girang? Wah, sayang, dia sudah berangkat kemarin, tutur si pelayan. Oh, sudah berangkat sungguh, Hid Hiong sangat kecewa. Betul, dia tinggal dua hari di sini dan baru kemarin siang berangkat, apakah dia tidak menyatakan hendak menuju ke mana? Tanya Rit Hiong pula. Tidak, cuma sangat mungkin dia belum meninggalkan kota ini, sebab pagi kemarin dia menyuruh hampa membelikan sejumlah kado, katanya hendak mengucapkan selamat tulang tahun kepada seorang kawannya, apakah dia tidak menjelaskan siapa nama kawannya? Tanya Rit Hiong cepat. Wah, tidak, jawab si pelayan. Berdasarkan apa kau bilang dia belum meninggalkan kota ini? Tanya Rit Hiong. Sebab dia menunggang kuda, juga tidak menyewa kereta dan pergi begitu saja dengan membawa kado yang hamba belikan itu, tampaknya dia tidak siap untuk menempuh perjalanan jauh, Tid Hiong manggut-manggut, baik, terima kasih atas keteranganmu, terima kasih kembali, jawab si pelayan. Tid Hiong lantas naik lagi kodanya dan menyusuri jalan raya sembari berpikir, kedudukan Hwi Giyokoan di kalangan hitam tidak terhitung rendah, jika dia benar akan memberi selamat tulang tahun kepada seorang kawannya, orang yang dimaksud tentu tokoh yang punya nama. Biarlah ku cari tahu dulu, adakah tokoh dunia persilatan terkenal di kota ini untuk mencari keterangan tokoh dunia persilatan hanya ada dua tempat, yaitu rumah perguruan silat atau perusahaan pengawalan, Tiawokiok. Begitulah Hid Hiong mengambil keputusan akan mencari keterangan ke tempat-tempat tersebut. Tapi meski dia sudah melintasi beberapa jalan besar di kota ini tetap belum ditemukan sesuatu bukaan, perguruan silat atau Piawokiok. Ia turun dari kudanya dan coba tanya seorang kakek penjual kurma, dari orang tua inilah diketahuinya di kota Tengciu tidak terdapat rumah perguruan silat atau perusahaan pengawalan. Ia coba tanya pula, jika begitu, numpang tanya lagi, apakah di kota ini atau sekitarnya tidak terdapat seorang tokoh yang berilmu silat tinggi? Wah, aku tidak tahu, jawab si kakek sambil geleng kepala. Maksud It Hiong hendak tinggal pergi, tiba-tiba teringat lagi sesuatu, ia coba tanya pula. Apakah bapak tahu di daerah mana di kota ini dapat membeli ikan pesut? Beli saja di rumah makan atau di pasar, jawab si kakek. Maksudku, di mana dapat membeli pesut hidup? kata Bun Hiong. Orang tua menuding ke arah timur, katanya, di luar kota sana ada sebuah sungai besar bernama Lo Kong Ho, di sana biasanya terjadi jual beli pesut hidup, silakan Kong Chu mencari saja ke sana. It Hiong mengucapkan terima kasih dan segera melarikan kudanya ke gerbang timur kota 1A. Menduga harapan tipis untuk dapat menemukan Hui Gyo Koan, tapi mengingat sudah berada di kota ini, betapapun harus berusaha mencari lagi. Jika Hui Gyo Koan mempunyai kegemaran makan ikan pesut, terpaksa ia mencarinya ke tempat yang biasa terdapat pesut. Langsung ia menuju ke luar kota mengikuti jalan raya, tidak lama kemudian, benar juga terlihat sebuah sungai, tertampak di kedua sisi tanggul sungai ada belasan rumah penduduk, ia pikir orang-orang ini tentu kaum nelayan yang biasa menangkap ikan dan pecut, segera ia datang di rumah-rumah penduduk itu. Baru sampai di depan rumah-rumah itu, terdengar di tepi sungai sana ada orang berteriak, aha, bagus, akhirnya berhasil menangkap seekor. Karena teriakan itu, serem tak banyak orang berlari ke sana sembari berteriak senang, wah, besar amat pesut ini. Ai, Malotya, mujur benar nasibmu, pesut ini sedikitnya laku terjual dua tahil perak, meski Edhiong pernah juga makan daging pesut, tapi belum pernah melihat bagaimana bentuk pesut hidup, segera ia melarikan kudanya ke sana. Setiba di tepi sungai, ia turun dari kudanya dan ikut berjubal di tengah kerumunan orang banyak, dilihatnya seekor pesut telah diseret ke tepi sungai, panjang pesut itu hampir satu meter, tubuhnya bulat, bagian perut melembung, bentuknya jelek. Akan tetapi Malotya atau Bapak Ma yang menangkapnya kelihatan kegirangan serupa menemukan benda mestika. Ayo, lekas, bawa pesut ini ke tempat Tui Chengcu, seru seorang. Wah, jangan, sudah terlambat, tukas seorang lagi. Terlambat katamu tanya seorang lain. Ya, sekarang kan sudah lewat tengah hari ucap orang kedua tadi. Oh, maksudmu sudah lewat waktunya perjamuan tengah hari betul, wah, benar juga. Sungguh sayang. Bila mana tertangkap dua jam yang lalu tentu keburu dijual kepada Wichengcu. Tidak menjadi soal, boleh dijual saja kepada restoran di kota, tetap mendatangkan rezeki, Hei, Malotya, hendak kau jual kemana demikian tanya seorang penduduk. Kupikir akan ku jual kepada Wichengcu saja, ucap Malotya dengan tertawa. Akan tetapi dia menjamu tamu pada siang hari ini, sudah terlambat jika diantar sekarang, tidak apa-apa, ujar Malotya. Biarpun tidak pepesta juga Wichengcu biasa membeli, apalagi pesut sebesar ini, betul juga, lekas kawantar kesana, seru yang lain. Ya, akan ku cari dulu karung kosong, ujar si kakek dan segera berlari pulang ke rumahnya. Leong Net Hiong mendekati seorang tua dan coba tanya, numpang tanya Lotiang, orang macam apakah Wichengcu itu si kakek memandangnya sekejap, lalu balas bertanya, saudara cilik ini bukan penduduk daerah sini ya, ku datang dari Kang Lam, jawab Baun Hiong. Pantas engkau tidak kenal siapa Wichengcu, tutur kakek itu. Beliau adalah tokoh terkenal di daerah kami sini, seorang hartawan besar, orangnya juga berhati baik, suka menolong orang miskin dan membantu yang kesukaran, bulan yang lalu beliau malahan menyumbang seribu tahil perak untuk membangun sebuah jembatan. Jika demikian, jelas Wichengcu itu seorang dermawan, entah di mana tempat tinggalnya tanya Rit Hiong. Perkampungan tempat tinggalnya itu bernama Leong Cho An Cheng, hanya belasan li dari sini, tutur si kakek. Apakah hari ini dia mengadakan pesta tanya Rit Hiong pula? Betul, hari ini adalah ulang tahun Wichengcu yang ke-60, tutur orang tua itu. Kabarnya ada beberapa ratus orang akan menyampaikan ucapan selamat ke Leong Cho An Cheng, beberapa hari yang lalu beliau sudah memberi pesan agar berusaha menangkap beberapa ekor pesut, sungguh tidak kebetulan, selama beberapa hari ini cuma tertangkap 2-3 ekor yang kecil dan baru sekarang tertangkap seekor sebesar ini, tengah bicara Malatia sudah berlari kembali dengan membawa sebuah karung goni, beramai-ramai orang banyak membantunya memasukkan pesut itu ke dalam karung dan diikat dengan baik, lalu diterobos dengan sebuah pikulan. Jisyao Chu, ayolah bantu gotong pesut ini ke Leong Cho An Cheng, seru Malatia. Seorang pemuda tanggung berkepala borokan mendekat dan bertanya, bisa minum arak tidak tentu, sesudah terima uang, akan ku traktir minum sepuasnya, ujar Malatia. Ayolah ku bantu, kata pemuda itu. It Hiong tidak menghiraukan mereka lagi, ia mencemplak ke atas kudanya dan dilarikan ke arah selatan. Ia yakin Hui Giok Ko An pasti berkunjung ke Leong Cho An Cheng untuk memberi selamat kepada Hui Cheng Chu, sedangkan pesta ulang tahun Hui Cheng Chu itu diselenggarakan pada siang hari ini, maka dirinya harus cepat menuju ke sana, sebab sekarang sudah lewat tengah hari, mungkin pesta itu hampir bubar. Bila mana hubungan Hui Giok Ko An dengan Hui Cheng Chu kurang erat, mungkin sehabis pesta akan terus mohon diri. Dan kalau telanjur pergi, tentu tidak gampang lagi untuk mencarinya. Sebab itulah langsung ia melarikan kudanya menuju Leong Cho An Cheng. Hanya sepertanak nasi lamanya sudah tibalah dia di tempat tujuan. Ternyata Leong Cho An Cheng bukan perkampungan biasa, melainkan terhitung sebuah kota kecil karena banyak tempat tuwisata di tempat ini, terutama ada tempat mandi air belerang, maka di tempat ini banyak tersedia sarana bagi kaum pelancong seperti hotel, restoran dan sebagainya, sungguh sebuah kota yang ramai. Ithiong mendapatkan sebuah hotel, kuda diserahkan kepada pelayan, lalu ia cari keterangan tentang tempat tinggal Wicheng Chu. Kiranya tempat kediaman Wicheng Chu terletak di pinggir kota, dekat kaki gunung. Segera ia berjalan kaki ke sana, dari jauh tertampak suatu kompleks bangunan di kaki gunung sana. Sebuah jalan batu lurus menembus ke pintu gerbang perkampungan yang bergapura besar dengan papan bertulis empat huruf besar yang berarti keluarga dermawan. Sangat megah bangunan gapura itu, di kedua samping gapura adalah sederetan tembok berwarna merah, kelihatan memang keluarga yang kaya raya. Saat itu suasana kompleks perumahan ini kelihatan riang gembira, suasana pesta pora dengan macam-macam hiasan, di luar pintu gerbang banyak berparkir kereta kuda, tandu dan puluhan ekor kuda. Jelas kendaraan para tamu. Orang di dalam perkampungan hilir mudik kian kemari tiada hentinya, suara riuh gemuruh, melihat gelagatnya pesta belum lagi usai. Leong Net Hiong tidak bermaksud masuk ke perkampungan itu, sebab ia tidak kenal orang macam apakah Wicheng Chu itu, ia pun tidak ingin kedatangannya dilihat oleh Wigiyokoan, maka ia mengambil keputusan akan menunggu saja di luar perkampungan, nanti kalau Wigiyokoan keluar, lalu akan dikuntitnya. Sebab menurut perkiraannya, tidak mungkin Wigiyokoan menyampaikan ucapan selamat kepada Wicheng Chu dengan membawa kotak hitam itu melainkan pasti disembunyikan di suatu tempat, maka kalau ingin merampas kembali kotak itu harus menunggu selesai Wigiyokoan menghadiri pesta itu dan membuntutinya secara diam-diam. Ia coba mengamat-amati keadaan sekitarnya, dilihatnya di sebelah kiri jalan sana adalah hutan yang cukup lebat, di antaranya ada sebatang pohon cemara tua dan tinggi, dari atas pohon itu dapat mengintai keadaan di dalam perkampungan serta jalan di luar kampung. Segera ia menyelingap ke dalam hutan, ia melompat ke atas pohon cemara itu dan menongkrong di suatu dahan pohon yang teraling oleh daun lebat. Tak terduga, baru saja ia duduk di dahan pohon, mendadak dari sebelah atas ada orang menegurnya, Hei, Saudara Cilik, kau mau apa datang ke sini? Tentu saja Hit Hiong kaget karena sama sekali tidak menyangka di atas pohon itu sudah ada orang. Cepat ia mendengak dan balas menegur, siapa itu setelah diawasi barulah diketahui pada sebuah dahan lain di bagian atas sana juga menongkrong seorang tua yang bertubuh tinggi besar. Usia kaget ini antara 57 sampai 58 tahun, badan gemuk dan muka bulat serupa Buddha tertawa yang gendut itu, kepalanya botak pelontos, hanya sekitar pelipis ada sedikit rambut pendek keriting sehingga mirip ikat kepala. Baju orang tua ini terlebih aneh, hanya memakai sepotong baju kulit macan tutul yang tak berlengan, celana yang dipakainya berwarna kelabu dan berkaki telanjang, bentuknya seperti seorang pemburu. Tapi sekali pandang saja Liong Hit Hiong lantas yakin orang tua ini pasti seorang tokoh persilatan kelas tinggi, sebab dahan pohon yang didudukinya itu sangat kecil, namun tubuhnya yang gede itu ternyata seringan kapas tanpa membuat dahan kecil itu melengkung ke bawah, ini menandakan ginkang kakek gendut ini pasti luar biasa. Meski kejut dan heran di dalam hati, namun Hit Hiong tidak gentar, sebab ia tahu jika orang bersembunyi di atas pohon, tentu bukan orang dari Liong Cho An Cheng. Setelah menenangkan perasaannya, dengan tertawa Hit Hiong lantas bertanya, numpang tanya, siapa nama Lo Chiampo yang terhormat kakek berbaju kulit macan itu tertawa lebar? Jawabnya, Eh, kita tidak perlu saling memberitahu nama masing-masing, jadi baik, jawab Hit Hiong tertawa, tapi apakah boleh ku tahu untuk apa Lo Chiampo bersembunyi di atas pohon jika aku yang tanya padamu akan kau jelaskan atau tidak si kakek balas bertanya. Hit Hiong melengat, tapi dengan tersenyum ia menjawab, akan ku jelaskan, yaitu menunggu orang di sini, menunggu siapa tanya si kakek berbaju kulit macan. Hit Hiong mengangkat bahu, wah, maaf, tak dapat ku kaptakan, he he, jika begitu, boleh juga ku jelaskan, aku pun sedang menunggu orang, soal siapa yang ku tunggu, he he, juga tidak dapat ku kaptakan, lalu si kakek menunjuk sebuah dahan kecil di sebelahnya dan berkata pula dengan tertawa, kenapa engkau tidak nongkrong saja di sini Hit Hiong tahu orang hendak menguji kemampuannya, dengan sendirinya ia tidak mau dipandang lemah, dengan suatu lompatan ringan dapatlah ia mencapai dahan itu dan duduk di situ dengan santainya. Dahan itu pun tidak melengkung sama sekali. Air muka si kakek tampak rada berubah, ia manggut-manggut sebagai tanda memuji, katanya, boleh juga, anak muda seperti dirimu mempunyai kepandayan sehebat ini, terima kasih, jawab Hit Hiong. Mengapa engkau tidak masuk ke perkampungan sana, tanya pula si kakek. Dan lho Tiang, bapak, sendiri kenapa tidak masuk ke sana, Hit Hiong balas bertanya. Sebab aku tidak kenal wiki Tiu, tidak ada sesuatu hubungan apapun, jawab si kakek berbaju kulit macan. Sama, Chai Hai pun begitu, kata, Hit Hiong. Si kakek memandangnya sejenak dengan tajam, lalu berucap pula dengan tersenyum, tapi jika kau mau masuk ke sana untuk mengucapkan selamat tulang tahun, mereka pasti takkan menolak kedatanganmu, ya, tapi Chai Hai tidak bermaksud masuk ke sana untuk mengucapkan selamat, ujar Hit Hiong. Si kakek diam sejenak, lalu tanya lagi, orang yang kau tunggu itu kawan atau lawan bukan kawan, juga bukan lawan, tutur Hit Hiong. Habis orang macam apa dan ada hubungan apa denganmu kalau kita tidak perlu saling memberitahu nama masing-masing, bagaimana kalau kita juga tidak saling tanya maksud kedatangan kita, oke, baik, si kakek tertawa. Coba lihat, ramai sekali pesta di sana, suasana di tengah Leong Chow An Cheng memang sangat ramai, dipandang dari atas pohon yang tinggi itu, tertampak jelas di pelataran perkampungan itu berjajar 50-60 buah meja perjamuan yang penuh dikelilingi tetamu, pelayan tampak sibuk membawakan hidangan kian kemari, suara tertawa tetamu riluh rendah menggema angkasa. Setelah memandang sejenak, dengan tertawa Hit Hiong tanya, apakah lo Chiam Puan melihat orang yang engkau tunggu tidak terlihat, cuma dia pasti berada di sana, tidak salah lagi, ujar si kakek. Di tengah tetamu itu banyak tokoh dunia persilatan, bukan tanya Hit Hiong. Ya, si kakek berbaju kulit macan mengangguk. Seorang hartawan yang terkenal berjiwa sosial ternyata banyak bergaul dengan tokoh dunia persilatan, ini menandakan We Cheng Chu sendiri pasti orang yang luar biasa, ujar Hit Hiong. Ya, dia memang orang luar biasa, sebab ia sendiri tadinya juga tokoh dunia lokling, rimbah hijau alias kaum bandit, namanya tidak berada di bawah Oh Kiam Lem, tutur si kakek. Oh, apa betul Hit Hiong menegas? Tentu saja betul, tutur si kakek dengan tertawa. Cuma dia sudah mengundurkan diri beberapa tahun yang lalu, tidak lagi melakukan pekerjaan membunuh dan membakar itu. Oh, Tuhanku, orang begini mana sesuai untuk disebut sebagai dermawan ke Luhit Hiong sambil menghela nafas. Sebutan dermawan dipasang olehnya sendiri, kata si kakek. Cuma akhir-akhir ini dia memang betul berbuat sedikit. Kebaikan, disinilah letak kepintarannya. Bila mana seorang lebih dulu mencari jalan untuk memukuk kekayaan, kemudian mengasingkan diri di tempat lain, lalu muncul kembali dengan wajah yang tidak sama dan sengaja berbuat sedikit hal-hal yang kelihatan bajik untuk memperoleh pujian, orang, maka seterusnya dapatlah dia hidup aman tenteram dengan sebutan dermawan, jika begitu, nama aslinya tentu bukan Wikityu tanya Itiong. Dia memang bernama Wikityu dan berjuluk Pui Suipoa, Suipoa Setan, cuma sekarang dia telah ganti nama menjadi Coim, amal leluhur, wah, jika dia berjuluk Pui Suipoa, itu menandakan dia ahli berhitung dan tidak mau rugi, ujar Itiong. Selain begitu, dia memang juga menggunakan Suipoa sebagai senjata, tutur si kakek berbaju kulit macan tutul. Malahan biji Suipoanya dapat dilepaskan dan digunakan sebagai senjata rahasia. Kepandainya memang tidak rendah, selama berpuluh tahun dia malang melintang di kalangan Lok Lim daerah Utara tanpa ketemukan tandingan yang berarti, mungkin sekali dia tidak sungguh-sungguh mengundurkan diri, kata Itiong. Oh, apa dasarnya tanya si kakek? Bila mana benar dia sudah cuci tangan dari pekerjaannya dulu, seharusnya dia jauh meninggalkan pergaulan dengan tokoh dunia persilatan dan tirakat di tempat terpencil. Tapi sekarang dia mengadakan pesta ulang tahun ke-60 dan datang setian banyak tokoh persilatan untuk mengucap, selamat kepadanya, ini menandakan dia tidak pernah benar-benar mengundurkan diri, ya, mungkin betul begitu, tapi masih ada alasan lain, yaitu dengan menggunakan kesempatan ini dia hendak menarik keuntungan sebanyak-banyaknya, keuntungan sebanyaknya bagaimana tanya Itiong. Kau tahu tokoh dunia persilatan yang datang mengucapkan selamat kepadanya kebanyakan adalah bekas anak buahnya dahulu, tutur si kakek. Melihat betapa banyak tamu yang hadir itu, bila mana separuh di antaranya adalah kawan segolongannya, umpama saja ada 300 orang, kalau seorang menyumbang 100 tahil, maka sekaligus dia akan bertambah kaya 30 laksa tahil perak, ya, betul juga, tukasit Hiong. Padahal biaya perjamuannya yang 60 meja itu takkan lebih dari 1000 tahil perak, betul, belum lagi sebagian tetamu yang lain, sedikit banyak juga ada yang menyumbang, maka dapat dipastikan hari ini dia mendapat untung besar, kata si kakek. Hah, pantas dia mau memberi derma untuk membangun jembatan, rupanya dia mempunyai sumber rezeki sendiri, ujar Iteong. Lihat itu, Kui Sui Poa Wikit Tiu sudah keluar, seru si kakek tiba-tiba. Waktu Iteong memandang ke sana, benar juga dilihatnya seorang tua dengan pakaian mentereng di bawah iringan beberapa orang tampak keluar perkampungan besar itu, lalu berdiri di sisi pintu gebang, melihat gelagatnya dia siap mengantar kepergian para tamunya. Kakek berpakaian perlente itu kah Pui Sui Poa Wikit Tiu tanya Iteong? Betul, jawab si kakek. Tadi loh Ciam Poa bilang tidak kenal Wikit Tiu, mengapa sekali pandang dapat kau kenali dia sebagai Wikit Tiu tanya Iteong pula. Bila pesta usai, Suan rumah harus mengantar sendiri kepergian tetamu, itulah sopan santun pergaulan, maka dapat ku terka dia pasti Wikit Tiu, dalam pada itu sudah ada tamu yang keluar, terlihat Kui Sui Poa Wikit Tiu sibuk memberi salam mengantar keberangkatan tetamunya, sikapnya cukup hormat dan rendah hati. SSST, jangan bicara lagi, marilah kita mengamati sasaran kita masing-masing, desisi kakek. Iteong mengangguk. Tidak lama kemudian, para tamu berbondong-bondong keluar, ada yang menumpang kereta, ada yang naik kuda, ada pula yang naik tandu, sebagian berjalan kaki, semuanya melalui jalan batu yang lurus ini sehingga memanjang seru papawai. Dari atas pohon yang tinggi, leong nethiong dan kakek berbaju kulit macan tutul itu dapat mengawasi setiap tamu itu dengan jelas. Hanya orang yang menumpang tandu dan kereta saja yang tak dapat terlihat wajahnya, tapi leong nethiong yakin huijio koan pasti tidak menumpang kereta atau naik tandu, maka yang diperhatikannya hanya tamu yang naik kuda dan berjalan kaki. Rupanya si kakek juga mempunyai pikiran yang sama, ia tidak memerhatikan orang yang menumpang kereta dan naik tandu. Begitulah beramai-ramai beberapa ratus tamu itu beriring menelusuri jalan batu kecil itu menuju ke arahnya masing-masing, cukup lama juga barulah tetamu itu pergi seluruhnya. Ithiong merasa kecewa, sebab di antara tetamu itu ternyata tidak ditemukan jejak hiat Itshu Chaihwijiokoan. Sungguh aneh, apakah dia memang tidak hadir kesini? Rasanya tidak begitu, sebab menurut keterangan pelayan hotel yang ditanyai leong nethiong, jelas diketahui huijio koan membeli kado untuk ulang tahun kawannya, kawan yang dimaksud itu pasti kuiswi poa wikityu adanya. Bisa jadi huijio koan menumpang kereta atau naik tandu. Rasanya juga tidak, sebab si pelayan hotel bilang dia berangkat dengan berjalan kaki, bahkan tempat wikityu berjarak tidak jauh, tidak nanti dia berkendaraan. Habis kemana perginya? Mengapa tidak tertampak bayangannya? Mungkinkah sehabis mengucapkan selamat kepada cuan rumah lalu pergi lagi tanpa ikut dalam perjamuan? Ini pun sangat tidak mungkin, kedatangannya keteng ciu jelas karena ingin makan enak, yaitu menikmati daging pesut, mustahil kalau dia pergi lagi secara tergesa-gesa sebelum tercapai maksud tujuannya. Atau, ini sangat mungkin, yaitu sebagai satu di antara ketujuh gembong kalangan hitam di daerah selatan, nama dan kedudukannya tentu lain daripada yang lain, maka dalam pesta wikityu ini tentu dia termasuk tamu yang terhormat. Mungkin sekali wikityu akan menahannya agar tinggal lagi beberapa hari di tempatnya. Berpikir sampai di sini, dalam hati Lilong Mit Hiong sudah ada kepastian. Dilihatnya si kakek berbaju kulit macan tutul itu juga sedang termenung bingung, jelas orang tua ini pun tidak melihat orang yang ditunggunya, maka dengan tersenyum Mit Hiong bertanya, apakah orang yang lociampu cari itu tidak kelihatan muncul si kakek bekernit kening, katanya, ya, sungguh berdebah. Padahal berita yang kuterima sangat dapat dipercaya dan jelas mengatakan Anda akan datang ke sini untuk mengucapkan selamat kepada wikityu, bisa jadi terjadi perubahan mendadak, umpamanya ada urusan lain yang lebih penting dan dia tidak jadi kemari, ujar Et Hiong. Tidak, justru ku yakin dia pasti kemari, kata si kakek, dia adalah sahabat lama wikityu, tidak bisa tidak hadir, atau mungkin juga dia sudah pergi dengan menumpang kereta atau naik tandu, kata Et Hiong pula. Si kakek menggeleng kepala, tidak, ia tidak suka menumpang kereta, apalagi naik tandu, biasanya ia cuma suka naik kuda, mendadak ia menatap Et Hiong dan balas bertanya, dan bagaimana dengan orang yang kau tunggu? terlihat? Tidak, ia pun tidak tampak batang hidungnya, jawab Et Hiong dengan menyengir. Mengapa bisa begitu? tanya si kakek. Entah, Et Hiong juga menggeleng kepala. Sekarang tetamu sudah pergi semua, apakah engkau hendak menunggu lagi di sini? tanya si kakek. Tidak, segera aku mau pergi saja, sembari bicara segera Et Hiong bergaya hendak melompat ke bawah. Eh, nanti dulu seru si kakek. Ada apa? tanya Et Hiong, diam-diam ia menghimpun tenaga untuk menjaga segala kemungkinan. Begini, kata si kakek. Bila mana kau mau katakan siapa orang yang hendak kau tunggu, bisa jadi aku dapat bantu mencarinya bagimu, ah, terima kasih, ku kira tidak perlu, ujar Et Hiong. Apakah tidak terpikir olehmu, orang yang hendak kau cari itu sangat mungkin masih ngedon ke tempat Tui Ki Tiu ucap si kakek tiba-tiba. Oh, Et Hiong melengkong. Makanya ku bilang jangan pergi dulu, kata si kakek dengan tertawa. Marilah kita menunggu lagi, bila hari sudah gelap dan mereka belum juga muncul, malam nanti kita masuk ke sana untuk mencarinya, sesungguhnya memang sudah ada niat Leong Et Hiong akan. Menyelidiki Leong Cho An Cheng malam nanti, namun usul si kakek terasa di luar dugaannya, sahuknya dengan tertawa, apakah lociampu merasa kita dapat melakukan operasi bersama kalau bisa saling membantu, apa alangannya ujar si kakek? Mengapa lociampu tidak masuk saja sendirian ke sana? Masuk sendirian ke sana juga tidak menjadi soal bagiku, tapi kalau bertambah seorang teman kan lebih baik ujar si kakek. Nah, bagaimana, maurit Hiong berpikir sejenak, katanya kemudian dengan mengangguk, baik malam ini biar kita operasi bersama, akan kita selidiki perkampungan itu, si kakek tampak sangat senang, katanya dengan tertawa, kepandayanmu tidak rendah, makanya ku ajak kerja sama denganmu. Engkau anak murid dari perguruan mana? Ah, asal usul diriku ini hina-hina, tidak pernah berguru dan juga tidak masuk sesuatu, tu aliran, jawab it Hiong. Masa? Kukira engkau terlampau rendah hati, ucap si kakek. Tampaknya kungfumu pasti tidak di bawah liong hiap liong mit Hiong, haha, it Hiong tergelak. Mana ku berani dibandingkan liong hiap liong mit Hiong? Orang kan pendekar termashur, sedangkan caiha cuma seorang kerocok. Eh, lociampu kenal liong hiap liong mit Hiong tidak, tidak kenal, jawab si kakek. Cuma pernah ku dengar kabar bahwa dia adalah toko angkatan muda yang paling menonjol. Terakhir ku dengar dia pernah mengalahkan Kiong. Susing sentiantik, tampaknya dia memang punya kungfu sejati, lociampu dengar dari siapa tanya Rit Hiong berlagak pailon. Ku dengar di rumah makan, ya, aku pun pernah dengar cerita seperti itu. Cuma kabarnya Kiong Yung It Hiong mengalahkan Kiong Susing sentiantik tidak dengan ilmu silat melainkan keduanya mencatur dengan taruhan sebilah pedang mestika, oh, kiranya begitu, si kakek tercengang. Selagi It Hiong hendak bicara pula, tiba-tiba terlihat si nelayan tua maletia bersama anak tanggung Ji Siao Chu menggotong karung yang berisi pesut itu lagi mendatangi melalui jalan di kaki gunung. Itu dia, ada orang datang, de si Sit Hiong menudin ke sana. Si kakek melongok ke sana, katanya, mereka bukan tetamu, ehem, melihat dandanan yang tua, tampaknya seperti seorang nelayan, ujar It Hiong. Entah barang apa yang mereka gotong itu ya, entah apa kata si kakek. Mungkinkah pesut tuh kasih It Hiong? terbeliak mati si kakek, pesut? ehem, betul juga, wiki tiu memang terkenal gemar makan daging pesut, setiap nelayan di daerah sini, bila berhasil menangkap pesut, pasti membawanya ke sini untuk dijual kepadanya. Tampaknya lociampu sangat jelas terhadap segala sesuatu sifat uwi kitiu, kata It Hiong dengan tertawa. Si kakek berbaju kulit macan tutul itu tidak menanggapi, mendadak ia melayang turun ke bawah dan melangkah cepat ke sana mengadang di depan Malotya, dengan kering ia menegur, hei, ini jalan menuju Liong Coan Cheng, kalian berdua hendak ke mana Malotya mengira dia orang Liong Coan Cheng, ia berhenti dan menjawab dengan tertawa, kami justru hendak ke tempat kalian. Si kakek berbaju kulit macan berlagak garang dan bertanya lagi, untuk apa kalian ke sana ini, kami berhasil menangkap seekor pesut besar dan hendak dijual kepada Wilo Chengcu, tutur Malotya alias si kakek ma pesta ulang tahun Chengcu sudah usai, mungkin Chengcu tak mau membeli lagi, kata si kakek berbaju kulit macan. Tentu akan dibeli, Wichengcu sering memberi pesan, bila berhasil menangkap pesut boleh antar kemari kapanpun, ujar Malotya. Lantas akan kau jual berapa duit, tanya si kakek berbaju kulit macan. Malotya tertawa, ah, masa hamba berani pasang harga segala, Wichengcu adalah langganan kami, terserah beliau mau memberi berapa, tampaknya tidak kecil pesut ini, kata si kakek berbaju kulit macan. Bagaimana kalau ku bayar lima tahil perak? Sebenarnya Malotya hanya ingin menjual dua tahil perak saja, sekarang orang mau membayar lima tahil, keruan jauh melampaui harapannya, berulang ia mengangguk, katanya dengan tertawa, boleh, boleh si kakek lantas menyodorkan sepotong uang perak lima tahil, katanya, di tempat kami masih ada sebagian tamu yang belum pergi, kalian tidak perlu masuk ke sana, pesut ini serahkan saja kepada ku, tentu saja Malotya kegirangan, berulang ia menyatakan terima kasih, karung berisi perut itu lantas ditaruh di atas tanah. Tinggalkan juga pikulanmu, sebentar akan ku suruh orang menggotong ke sana, kata si kakek baju kulit macan. Setelah mendapat lima tahil perak, dengan sendirinya Malotya tidak keberatan meninggalkan pikulan dan karungnya, apalagi syarat jual beli juga terjadi begini mudah dan menguntungkan baginya. Berulang ia mengucapkan terima kasih pula, lalu tinggal pergi bersama kawannya. Setelah kedua orang itu pergi, segera si kakek berbaju kulit macan mengangkat karung itu dan cepat menyusup masuk lagi ke dalam hutan. It Hiong sudah dapat meraba maksud tujuan si kakek membeli pesut itu, jelas karena ingin menyamar dan supaya dapat masuk ke Liong Cho An Cheng, diam-diam ia memuji, tua bangka ini tampaknya kasar, rupanya juga banyak tipu akalnya, dalam pada itu si kakek telah menjinjing karung goni itu dan melompat lagi ke atas pohon, karung berisi pesut itu digantung di antara cabang pohon, lalu mendongak dan berkata kepada It Hiong dengan tertawa, Saudara cilik, kau mau makan daging pesut tidak It Hiong tersenyum, masalau ciam puasudi mengundangku makan ya, jika kau mau, nanti kita makan sepuasnya, ujar si kakek tertawa. Ah, sudahlah, ucap It Hiong. Ada maksudku hendak menyamar sebagai nelayan untuk menjual pesut ini kepada Wiki Tiu, kau berani ikut masuk ke sana atau tidak tanya si kakek? Kenapa tidak berani jawab It Hiong? Cuma, engkau tidak khawatir akan dikenali kita dapat merias dan berganti rupa, ujar si kakek. Ya, betul, harus mengubah dulu wajah kita, tapi apakah lo ciam puas membawa alat-alat rias tanya It Hiong? Biarlah kita mencari suatu rumah penduduk dan membeli dua potong baju bekas, lalu ditambah sebuah caping, kan beres setelah masuk ke sana, lalu apa yang akar kita lakukan? Tujuanku hanya ingin tahu orang yang kucari itu berada di sana atau tidak. Kalau ada malam nanti akanku masuk lagi ke sana. Kalau tidak ada, ya tidak perlu repot lagi pergi ke sana. Baik, kalau begitu marilah kita menyamar, ucap It Hiong. Kedua orang lantas menerobos keluar hutan dan menuju ke suatu kampung yang terletak agak jauh sana. Tidak lama, mereka sudah kembali lagi ke kaki gunung di dekat Liong Chuan Cheng. Kini keduanya sudah menyamar sebagai kaum nelayan, keduanya sama memakai caping, muka dan tangan diberi hangus hingga kelihatan hitam kotor, biarpun orang yang kenal mereka, kalau bertemu sekarang, bila tidak diawasi dengan teliti juga akan pangling. Si kakek berbaju kulit macan itu melompat lagi ke atas pohon dan menurunkan karung berisi pesut itu, katanya, marilah kita gotong ke sana. Begitulah kedua orang lantas menggotong pesut itu menyusuri jalan batu itu menuju ke Liong Chuan Cheng. Hanya sebentar saja mereka sudah sampai di depan perkampungan itu. Seorang centeng melihat kedatangan mereka dan segera memapak serta menegur, apa yang kalian bawa si kakek menurunkan pikulannya dan menjawab dengan membungkuk hormat. Oh, pesut, kabarnya Wicheng Chua suka beli pecut, kebetulan hari ini kami berhasil menangkap seekor yang besar dan sengaja kami antar kemari, centeng itu mendepak perlahan karung yang berisi pesut itu, wah, memang benar cukup besar. Cuma kedatangan kalian agak terlambat, pesta sudah bubar baru kalian antar kemari, si kakek berlagak kecewa, wah, lantas bagaimana, tidak mau terima coba tunggu dulu, akan ku tanyakan, kata si centeng. Lalu ia masuk ke dalam. Tidak lama keluarlah seorang lokoan keh, kepala rumah tangga, ia suruh si kakek berbaju kulit macan membuka ikatan karung, sesudah memeriksa pesutnya ia tanya, baru saja tertangkap dia, ya, jawab si kakek. Lokoan keh memberi tanda, baik, gotong masuk saja si kakek mengiakan, cepat ia mengikat rat lagi karung guni itu dan bersama liongat hiong menggotongnya dan ikut masuk ke dalam perkampungan bersama lokoan keh. Dalam hati kedua orang sama rada kecewa, sebab melihat gelagatnya mereka hanya dapat berhubungan dengan lokoan keh saja dan tidak diberi kesempatan bertemu dengan kuiswi poa wikitiu pribadi. Kalau tidak dapat bertemu dengan wikitiu, itu berarti juga tidak mungkin dapat bertemu dengan orang yang mereka cari sehingga perjalanan mereka ini hanya sia-sia belaka. Begitulah lokoan keh membawa mereka melintasi pelataran yang luas dan memutar ke belakang sana, di situ terletak dapur. It hiong pikir bila mana sampai di dapur, kesempatan untuk bertemu dengan wikitiu dan tetamu yang lain tentu terlebih kecil. Tiba-tiba timbul akalnya, mendadak ia berteriak, pesut, pesut besar. Ayolah lihat pesut besar karena gembar-gembur it hiong, serem tak banyak orang kampung sama berkerumun kemari hendak melihat. Lokoan keh tampak kurang senang, ia melototiet hiong sekejap dan mengomel, Hus, ada apa berkauk-kaok? Tapi si kakek berbaju kulit macan itu sengaja melepaskan pikulannya malah, katanya dengan tertawa, pesut sebesar ini memang jarang terlihat, tidak ada alangan biar ditonton sebentar oleh mereka, habis itu ia terus membuka ikatan karung hingga pesut terlihat jelas. Wah, besar amat pesut ini ya, sungguh besar, sedikitnya ada 50 kati pasti lebih ini pesut harimau, betul tidak ya, ini memang pesut harimau. Konon masih ada jenis pesut gajah, begitulah macam-macam komentar orang kampung yang menonton itu, karena suara ramai inilah telah mengejutkan Kui Sui Po Awi Kityu yang sedang mengobrol dengan tetamunya di ruangan tamu sana, bersama kedua tamunya ia lantas keluar juga. Kedua tamunya itu ternyata yang satu adalah Kiong Susing Santian Tik dan yang lain Ialah Hiat Pit Suu Chai Hui Gyo Kan. Girang sekali hati et hiong melihatnya, tapi khawatir dikenali mereka, cepat ia melengos ke arah lain dan menunduk. Kui Sui Po Awi Kityu adalah seorang kakek bermuka lebar dan bertelinga besar, sedikit pun tidak mirip orang yang licin dan licik. Gisa Lantaran sedang gembira berhubung ulang tahun ke-60, dia kelihatan berseri-seri, dengan tertawa cerah ia mendekat dan bertanya, ada urusan apa lapor Cheng Chu, segera lokoan keh tadi memberi hormat. Kedua orang ini dapat menangkap seekor pesut besar, katanya hendak dijual kepada Cheng Chu, hamba pikir pesutnya memang besar, maka menyuruh mereka menggotong masuk ke sini, Kui Sui Po Awi Kityu ikut melongok ke dalam karung, seketika ia merasa senang juga, katanya, wah, memang pesut besar. Bagus, dibeli saja Kiong Susing Santian Tik dan Hiat Pit Suu Chai Hui Gyo Kan juga ikut berkerungun maju untuk melongok. Santian Tik lantas bersorak juga, Aha, besar amat pesut ini. Wah, Wicheng Chu, mestinya aku sudah akan mohon diri, tapi sekarang rasanya berubah pikiran dan ingin merepotkanmu pula pada makan malam nanti. Hahaha, jika Santai Hiat Su di tinggal lagi di sini, tentu saja ku sambut dengan senang hati, seru Iki Tiu dengan terbahak. Lalu ia pandang Hui Gyo Kan dan menambahkan, Eh, apakah Hui Lao Te juga gemar makan daging pesut betul? Jawab Hiat Pit Suu Chai Hui Gyo Kan dengan tertawa. Kedatanganku ketengciu selain untuk mengucapkan selamat tulang tahun kepada Wicheng Chu, sesungguhnya juga ingin makan pesut yang merupakan makanan khas daerah sini. Haha, bagus sekali, biarlah malam nanti kita bertiga minum arak dengan daging pesut, seru Iki Tiu dengan tertawa. Eh, saudara Gyo Kan, orang bilang biji mata pesut sangat. Berbisa, apakah engkau berani makan matanya tiba-tiba Santiantik berseloroh dengan tertawa. Haha, asalkan San Heng berani makan, aku pasti juga berani, jawab Hui Gyo Kan. Seketika lenyap senyus Santiantik, ucapnya, apa betul tentu saja betul, sahut Hui Gyo Kan tanpa pikir. Baik, sekarang juga kita coba, seru Santiantik penasaran. Dengan sendirinya Hui Gyo Kan tidak mau dipandang lemah, kontan ia menjawab, jadi segera Santiantik berpaling dan berkata kepada Wiki Tiu, Wicheng Chu, mohon engkau menjadi saksi, kami akan berlomba makan mata pesut, lihat saja nanti siapa yang tahan hidup dan siapa yang mati, hahaha Wiki Tiu tergelak. Jangan santai hiap berkelakar. Selama 60 tahun umurku belum pernah ku dengar ada orang tidak mati makan mata pesut. Ayolah, kita mengobrol lagi di ruang tamu, habis bicara ia mendahului melangkah kembali ke tempat mengobrol semula. Melihat Tuan Rumah tidak setuju pertandingan mereka, terpaksa Santiantik dan Hui Gyo Kan hanya menyengir saja dan ikut masuk lagi ke ruang tamu. Segera lokoan keh tadi menyuruh si kakek dan Liong Netiong menggotong pesut ke dapur, pesut dimasukkan ke dalam sebuah bak air, lalu bertanya, berapa harganya? Si kakek menjawab dengan tertawa, ah, terserah kemurahan hati juragan di sini, mana beraniku pasang harga, lokoan keh menyudorkan dua tahil perak kepadanya dan berkata, ini dua tahil perak, ambil saja cepat si kakek menerimanya dengan kedua tangan sambil mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Baiklah, sekarang kalian boleh pulang, kata lokoan keh. Selanjutnya kalau dapat menangkap pesut lagi boleh antar saja kemari, si kakek mengiakan dengan hormat, lalu berkata kepada Itiong, ayo, nak, kita pulang. Begitulah kedua orang lantas pamit, yang satu memegang pikulan dan yang lain membawa karung, mereka meninggalkan Liong Cho An Cheng dengan lagak gembira ria. Setiba di tempat sepi si kakek menyusup lagi ke dalam hutan diikuti oleh Liong Nithiong. Si kakek berbaju kulit macan tutul duduk di bawah sambil melempar-lemparkan kedua tahil perak hasil jualan pesut tadi, ucapnya dengan tertawa, keparat. Belinya lima tahil perak dijual cuma dua tahil perak. Berdagang care begini mustahil takkan bangkrut setiap hari, Itiong tertawa, tapi ku yakin lociampu pasti takkan rugi, ya, betul juga, tentu aku akan untung dengan Caroline, kata si kakek dengan tertawa gembira. Siapakah kedua lelaki setengah bayah yang muncul bersama wikityu tadi tanya Itiong sengaja. Yang seorang bernama Kiong Susing Santiantik dan yang lain berjuluk Hiat Itsyu Chaih Widiyo Koan, Ahaha, kiranya mereka berdua, Itiong berlagak melengat. Lantas orang yang mana di antara mereka yang hendak kau cari si kakek tertawa, coba kau katakan lebih dulu, siapa di antara mereka berdua yang hendak kau cari Itiong menggeleng, kedua-duanya bukan orang yang ingin ku cari, Oh, jika begitu orang hendak kau cari mungkin tidak datang ke Liong Coan Cheng, atau dia sudah pergi di luar tahumu, ujar si kakek. Itiong berlagak kecewa, katanya, Ya, tampaknya nasibku lagi jelek, sebaliknya orang yang ingin ku cari sudah kuliah tadi, kata si kakek berbaju kulit macan dengan tertawa. Oh, yang mana tanya Itiong cepat. Coba kau terka, kata si kakek. Hui Giyo Koan yang berjuluk Hiat Itsyu Chaih itu tanya Itiong pula. Bukan, tapi Santiantik tutur si kakek. Sejak mula dalam hati Liong Itiong lamat-lamat dirasakan orang yang hendak dicari si kakek. Sangat mungkin orang yang sama dengan dirinya, sekarang setelah mendengar yang dicari. Si kakek bukan Hui Giyo Koan, hal ini rada di luar dugaan. Malah, pikirnya, apakah dia bicara sejujurnya? Betulkah orang yang dia cari alasan Tiantik dan bukan Hui Giyo Koan sekilas pikir? Lalu ia tanya, Lo Chiampo ada permusuhan dengan Kiong Susing Santiantik ya? Si kakek mengangguk. Care bagaimana bisa bermusuhan tanya Itiong pula. Dia membawa mingkat istriku, maka ingin ku cabut nyawanya, tutur si kakek. Hah, kan aneh? Ujar Itiong tertawa. Usianya jauh lebih muda daripadamu. Umur istri Lo Chiampo tentu juga tidak muda lagi. Masa dia membawa lari istrimu. Istriku justru masih sangat muda, baru berumur likuran, tutur si kakek dengan penuh rasa benci dan dendam. Wah, tentu sangat cantik. Makanya Santiantik kepincut, ujar Itiong. Betul, istriku memang cantik melek. Makanya Santiantik tergila-gila padanya, selagi aku tidak di rumah dia membawanya mingkat. Sungguh perbuatan yang kotor dan rendah, kata Itiong. Begitulah, karena dia telah merusak rumah tanggaku, maka harusku binasakan dia, tidak bisa tidak, ucap si kakek dengan geregetan. Dan ketika melihat dia tadi, kenapa Lo Chiampo tidak segera? Turun tangan tanya Itiong. Tidak boleh, ku tahu kepandainya tidak rendah, apalagi dia menjadi tamu di Liong Cho An Cheng, dalam keadaan begitu bila kulabrak dia tentu akan gagal total, ujar si kakek. Lantas, care bagaimana Lo Chiampo akan bertindak terhadapnya, tanya Itiong. Malam nanti dia tentu masih tinggal di tempat Wiki Tiu, diam-diam aku menyelundup ke sana, setelah dia tidur, akan ku penggal kepalanya, waktu masuk ke sana tadi telah ku periksa keadaan perkampungan itu, melihat gelagatnya penjagaan mereka cukup ketat. Usaha Lo Chiampo mungkin sulit terlaksana, ujar Itiong. Betapapun aku harus mencobanya, sekalipun harus menyerempet bahaya, kata si kakek tegas. Kenapa tidak tunggu saja sampai besok bila dia meninggalkan Liong Cho An Cheng, kan dapat kau cegat dia di tengah jalan tidak? Tidak, rasanya aku tidak sabar lagi, kata si kakek. Wah, sangat menyesal, karena orang yang ku cari tidak berada di sana, terpaksa malam nanti tidak dapat ku bantumu, ya, tidak apa-apa, bolehlah kau pergi ujar si kakek. Melihat orang berubah sikap dan tidak menanggalkan baju bekas yang dipakainya dan berkata, jika begitu, maaf, ku mohon diri lebih dulu. Si kakek menatapnya dengan tajam dan berkata dengan nada mengancam. Awas, jangan kau pergi ke sana dan memberitahukan padanya, jika terjadi demikian, tentu jiwamu pun akan ku renggut, lociampu jangan khawatir, sama sekali tidak ada hubungan apapun antara santiantik denganku, untuk apa ku beritahukan kepadanya sahut Itiong. Habis berucap demikian, ia lantas meninggalkan hutan itu dan pulang ke tengah kota, Setiba di hotel ia pesan pelayan menyediakan semangkuk mie babat, habis makan ia lantas tidur. Nyenyak sekali tidurnya, waktu bangun ternyata sudah dekat tengah malam. Meski dalam waktu begini masuk ke Liong, Coan Cheng dirasakan terlampau dini, tapi ia memutuskan akan berangkat lebih pagi, sebab ia mencurigai orang yang ingin dicari si kakek. Sangat mungkin adalah hiat pit suyu cahih wigiyokoan, tujuannya bukan mustahil juga kotak hitam itu, sebab itulah ia tidak atau didahului orang. Setelah ganti baju hitam, baju yang biasa digunakan untuk bekerja malam hari, ia selipkan pedang pandak yang dulu didapatnya dari santiantik itu dipinggang, lalu membuka daun jendela, setelah yakin keadaan di luar sepi tiada orang, segera ia melompat keluar, melintasi panar tembok belakang hotel terus menuju ke Liong, Coan Cheng. Hanya sebentar saja ia sudah sampai di kaki gunung dekat Liong, Coan Cheng, ia tidak ingin kepergok si kakek berbaju kulit macan lagi, maka ia sengaja menyusup ke dalam hutan di sisi lain dan merunduk ke perkampungan itu. Ia tiba di kaki tembok yang terletak agak jauh dari pintu gebang, dengan ilmu cecak merayap di tembok ia merayap ke atas pagar tembok. Dilihatnya di dalam perkampungan terang benderang oleh obor, masih banyak orang yang bergerak kian kemari, ia menaksir bila sekarang juga menyelundup ke dalam akan sulit menyembunyikan jejak, maka ia mundur kembali ke dalam hutan dan mendekam di semak-semak yang lebat. Tak terduga, baru saja ia berjongkok, segera didengarnya suara orang berjalan yang sangat perlahan dari tengah hutan di belakangnya. Dari suaranya dapat diduga terdiri dari dua orang pejalan malam. Cepat It Hiong bersembunyi dengan menahan napas, sedikit pun tidak berani bergerak, diam-diam ia terkesiap, buset. Rupanya selain aku dan si kakek berbaju kulit macan itu masih banyak pula orang lain yang hendak menyusup ke sana, tengah berpikir, suara kaki orang sudah sangat dekat, dilihatnya beberapa langkah di sebelah kiri sana muncul dua orang pejalan malam. Sekali pandang dan tahu siapa mereka, hati It Hiong tambah terkejut, pikirnya, sungguh aneh, mengapa mereka pun datang ke sini kiranya kedua orang ini tak lain tak bukan ialah Kim Kong Taesu dan Koh Ting Tojin adanya. Kim Kong Taesu tetap membawa senjata tongkat dan Koh Ting Tojin tidak lagi membawa wajan antiknya, melainkan cuma memegang sebatang kebut bulu. Dengan langkah enteng mereka menerobos keluar hutan serupa Liong Net Hiong, mereka pun menggunakan ilmu cecak merayap untuk merambat ke atas pagar tembok dan melongo keadaan di dalam perkampungan. Habis itu, sama juga kelakuan Liong Net Hiong, mereka menyurut mundur lagi ke dalam hutan. Kim Kong Taesu duduk di bawah pohon, ucapnya lirih, masih dini, biarlah kita duduk sementara waktu di sini, Koh Ting Tojin ikut duduk di sebelah Kim Kong Taesu, ia pun mendesis, tadi tentunya Taesu melihat seorang centeng membawa semangkut makanan ke dalam sebuah ruangan, ya, kuliat, Kim Kong Taesu mengangguk. Melihat gelagatnya, Wiki Tiu dan tetamunya masih asyik makan minum, kata Koh Ting Tojin. Eh, Kim Kong Taesu bersuara perlahan. Kau kira Wiki Tiu mengetahui atau tidak tentang kotak hitam yang dirampas? Si Hwi Giyokoan itu tanya Koh Ting dengan tersenyum. Entah, sebaiknya dia belum tahu, ujar Kim Kong Taesu. Jika dia tahu, menurut pendapatmu, apa yang akan dilakukannya Hektometer, masa perlu dijelaskan lagi, tentu dia akan menahan orang Si Hwi itu dan memaksa dia menyerahkan kotak pusaka itu. Jika terjadi demikian, mungkin kita harus lebih banyak. Membuang tenaga lagi, ujar Koh Ting sambil merawal jenggotnya. Kim Kong Taesu mengangguk set pendapat. Mendengar sampai di sini, timbul rasa kejut dan heran dalam hati Et Hiong, pikirnya. Sungguh aneh, dari mana mereka mendapatkan berita ini sedemikian cepat. Padahal tentang direbutnya kotak hitam itu oleh Hwi Giyokoan hanya diketahui aku dan Pang Bun Hiong berdua, lalu dari mana mereka mendapatkan kabar ini. Selain tahu Hwi Giyokoan berhasil merampas kotak hitam itu, malahan mengetahui pula kedatangan Hwi Giyokoan ke Liong Coan Cheng sini dan segera menyusul kemari, belum habis terpikir, terdengar Koh Ting Tojin berkata pula, menurut penglihatanku, keparat si Hwi itu resminya saja mengundurkan diri, tapi dia tetap bercokol di wilayah kekuasaannya serta membagi rezeki dengan begundalnya. Ku yakin dia pasti juga sudah menerima berita tentang kotak hitam yang direbut Hwi Giyokoan itu, jika begitu, malam nanti dia tentu akan bertindak terhadap orang si Hwi, ujar Kim Kong Taesu. Untungnya orang si Hwi itu tidak selalu membawa kotak pusaka itu sehingga masih besar harapan kita akan mendapatkannya, kata Koh Ting Tojin. Kim Kong Taesu tersenyum, dari mana Toh Heng mengetahui dia tidak membawa kotak hitam itu hal ini dapat kupastikan, mutlak dia tidak berani membawa kotak itu dan berkeluyuran kian kemari, jawab Koh Ting sambil merabah jenggot pula, lalu menyambung dengan tersenyum penuh keyakinan, apapun juga, akhirnya kotak pusaka itu pasti akan kita dapatkan. Kembali Kim Kong Taesu tersenyum, mungkin Miao Lolo dan Santiantik berdua juga sudah mendapat kabar, kedua orang ini agak sulit dihadapi, tapi mereka berdua pasti takkan bergabung untuk operasi bersama seperti kita, kata Koh Ting Tojin. Maka biarpun mereka datang kemari, tetap kita lebih unggul, Kim Kong Taesu memandang pagar tembok yang mengelilingi Liong Cho An Cheng itu, katanya, kapan kita akan masuk ke sana sebentar lagi, tunggu setelah mereka tidur, jawab Koh Ting Tojin. Padahal ku kira kita tidak perlu bertindak secara sembunyi-sembunyi begini, ujar Kim Kong Taesu. Lebih baik kita datang saja terang-terangan ke sana dan membekuknya, kan beres tidak? Jangan, kata Koh Ting. Soalnya bukan ku takut Wikitiu akan ikut campur, tapi kita harus menjaga gengsi, betapapun kita berdua dalam pandangan orang persilatan kan bukan kaum bandit atau penjahat. Umumnya Kim Kong Taesu tersenyum, katanya, tapi tindak tanduk kita sekarang masa ada bedanya dengan kaum bandit atau penjahat Koh Ting Tojin angkat pundak, memangnya engkau Kim Kong Taesu yang termasuhur berharap dipandang orang sebagai bandit asalkan bisa mendapatkan kotak pusaka itu, jangankan akan dipandang orang sebagai bandit atau penjahat, biarpun nanti harus masuk neraka juga kurla, ucap Kim Kong Taesu. Ya, aku juga sependapat denganmu, ujar Koh Ting. Tapi bila mana kotak itu dapat kita rebut tanpa diketahui siapapun kan terlebih baik buat kita Kim Kong Taesu tidak membuka mulut lagi, tampaknya ia memejamkan mati sedang mengheningkan cipta. Koh Ting Tojin lantas bangun dan menuju keluar hutan, kembali ia merambat pagar tembok dengan ilmu cecak merayap, sejenak kemudian setelah melongok keadaan dalam perkampungan itu, ia mundur kembali ke tempat semula dan berkata, Son To Loyo, sudah jauh malam mereka masih makan minum, Kim Kong Taesu tetap duduk dengan metel, terpejam, ucapnya, biarkan saja, sebaiknya kalau mereka minum sampai mabuk sehingga lupa daratan, dengan begitu tindakan kita nanti bisa berjalan lancar, tampaknya di sana sini cahaya lampu sudah dipadamkan, kukira kita sudah boleh mulai bergerak, kata Koh Ting. Mendadak Kim Kong Taesu membuka mata, Toheng tidak sabar lagi dan ingin masuk ke sana tanpa menunggu setelah mereka tidur. Jika kita masuk ke sana sekarang, kan dapat pula mendengarkan apa yang dipercakapkan mereka, ujar Koh Ting Tojin. Soalnya aku merasa sangsi orang yang makan minum bersama Wiki Tio itu sangat mungkin tidak cuma seorang Hwi Giokan saja, Kim Kong Taesu termenung sejenak, lalu berdiri dan berkata, Baik, mari kita berangkat sekarang. Begitulah kedua orang lantas keluar hutan dan merayap ke atas pagar tembok, setelah memeriksa keadaan sejenak, mereka terus melompat kebalik tembok sana. Melihat kedua orang itu sudah menyusup ke dalam Liong Cho An Cheng, It Hiong tidak menjadi cemas atau gelisah karena ketinggalan, sebaliknya ia rada senang malah, sebab dengan masuknya Koh Ting dan Kim Kong ke Liong Cho An Cheng lebih dulu serupa juga dia mengirim dua pengintai yang akan mencarikan jalan baginya. Siapa duga, baru saja timbul pikiran demikian, sekonyong-konyong terdengar suara benda dibunyikan bertalu-talu di dalam perkampungan luas itu. Berbareng itu lantas ada orang berteriak-teriak, maling, maling, tangkap maling, tangkap itu dia, di sana, jangan sampai lolos kepung dia, bekuk dan hajar dia. Begitulah suara orang ramai disertai gonggong anjing di sana-sini. Tentu saja It Hiong melengat. Padahal kepandayan Kim Kong Tai Su dan Koh Ting To Jin sudah pernah dilihatnya, kalau cuma soal menyusup ke dalam perkampungan saja tidak mungkin begitu saja kepergok orang. Tapi sekarang baru saja mereka masuk ke sana seketika lantas kepergok, sungguh sukar dimengerti. Malahan segera dilihatnya Koh Ting dan Kim Kong berdua buru-buru melintasi pagar tembok lagi dan cepat menyusup kembali ke dalam hutan dan bersembunyi di balik semak-semak yang lebat. Diam-diam It Hiong tertawa geli melihat kelakuan mereka, pikirnya, manusia memang tidak boleh berbuat busuk. Contohnya kedua tokoh kelas tinggi yang berlainan agama ini, kung fu mereka cukup memenuhi syarat untuk menjadi guru besar suatu aliran tersendiri, semuanya perkasa dan liai, tapi begitu digembori orang sebagai maling dan, nomor 8217, seketika mereka pun ketakutan dan lari sifat kuping, tengah berpikir, terdengar suara teriakan tangkap maling perlahan mulai bergeser menjauh ke sebelah sana, mungkin maling yang kepergok orang kampung itu bukan Kim Kong Tai Su dan Koh Ting To Jin berdua, maka tidak mengejar ke jurusan sini. Sebentar lagi suara teriakan pun mulai berhenti, agaknya malingnya keburu-kabur, pemburuan pun dihentikan. Segera It Hiong teringat kepada si kakek berbaju kulit macan tutul, pikirnya, ah, jangan-jangan kakek itu yang kepergok ketika menyusup ke dalam kampung? Tapi jelas ia juga bukan tokoh sembarangan mengapa begitu gampang kepergok peronda kampung Baru saja ia berpikir demikian, dilihatnya Kim Kong Tai Su dan Koh Ting To Jin telah merangkak keluar dari tempat sembunyinya, air muka kedua orang sama mengunjuk rasa bingung dan sanksi sambil memandang pagar tembok di luar hutan sana. Memangnya terjadi apa ucap Kim Kong Tai Su dengan kening bekernyit? Siapa tahu jawab Koh Ting sambil menyengir kikuk. Maling yang hendak mereka tangkap mungkin bukan kita. Berdua, ujar Kim Kong Ya, Koh Ting mengangguk. Aku memang juga lagi heran, masa baru saja kita melompat turun ke situ, seketika suara benda berbunyi, apakah mungkin maling yang kepergok mereka itu bukan kita berdua, bisa jadi, ujar Kim Kong Tai Su. Maling macam apa yang begitu besar nyalinya sehingga berani menggerayangi liong Coan Cheng ya, memang maling luar biasa, tukas Koh Ting To Jin. Gemerdep sinar matu Kim Kong Tai Su, katanya, jangan-jangan ada tokoh dunia persilatan lain yang juga datang kemari dengan maksud tujuannya yang sama seperti kita betul, sangat mungkin, kata Koh Ting. Jika benar demikian, malam ini kita jangan harap lagi akan dapat masuk ke liong Coan Cheng, ucap Kim Kong Tai Su. Maksudmu tanya Koh Ting To Jin. Setauku, penghuni liong Coan Cheng kecuali wikitiu dan beberapa orang kepercayaannya, hampir seluruhnya tidak mahir ilmu silat, mana bisa mereka memergoki orang yang menyusup ke sana di tengah malam buta bisa jadi kepergok secara kebetulan, ujar Koh Ting To Jin. Tidak, kata Kim Kong Tai Su. Menurut dugaanku, tentu karena wikitiu sudah tahu lebih dulu malam ini bakal kedatangan orang persilatan yang akan mencari perkara padanya, maka lebih dulu ia sudah mengatur persiapan. Wah, jika begitu, kita benar-benar tidak dapat masuk ke sana, kata Koh Ting dengan kening bekernyit. Menurut pendapatku, bila mana wikitiu tahu orang shihui mendapatkan kotak pusaka dan menahannya di situ, kita tetap ada harapan akan merampas kotak itu, tutur Kim Kong Tai Su. Sebab kalau wikitiu mendapat tahu tempat kotak pusaka itu disembunyikan, tentu dia sendiri akan pergi mengambilnya. Dan kita cukup menguntiknya secara diam-diam, begitu dia mendapatkan kotak itu, segera kita muncul merampasnya, kan cepat dan mudah maksud Tai Su. Malam ini kita tidak perlu masuk ke sana untuk menyelidik ya, kita sembunyi saja di luar sini dan diam-diam mengawasi gerak-gerik wikitiu, Koh Ting Tojin berpikir sejenak, katanya kemudian dengan mengangguk, beginipun baik, ku percaya paling lambat esok pagi urusan pasti akan ketahuan dengan jelas. Jika besok orang shihui meninggalkan Leong Cho An Cheng tanpa terjadi sesuatu, dia yang akan kita buntuti, sebaliknya kalau yang meninggalkan perkampungan itu ialah wikitiu sendiri, kita pun akan menguntik dia, betul, kata Kim Kong Tai Su. Sekarang kita menunggu saja di jalan kecil sana, habis bicara ia lantas mendahului merunduk ke jalan batu kecil itu. Cepat Koh Ting menyusul ke sana, hanya sekejap saja kedua orang lantas menghilang di balik kerimbunan hutan.